Hai Sobat Lipi, apakah kamu pernah melihat lambang ini? Ya, tebakan kamu benar. Ini adalah lambang dari salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat, yang letaknya cukup strategis dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengapa demikian? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas secara umum tentang Provinsi Jawa Barat, termasuk mengenai letak geografisnya. Ini adalah tampilan geografis dari Provinsi Jawa Barat, yang jika diperhatikan, letaknya tidak terlalu barat. Hal itu karena adanya Provinsi Jakarta di sisi utara, dan di sisi baratnya ada Provinsi Banten, yang merupakan provinsi penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa melalui jalur laut. Sedangkan untuk sisi timurnya, provinsi ini berhadapan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Selain prihal daratan, Provinsi Jawa Barat juga memiliki akses langsung menuju jalur perdagangan dunia, melalui Laut Jawa dan Samudera Hindia yang letaknya berada di sisi selatan Pulau Jawa. Sedangkan untuk luas wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri, saat ini memiliki luas wilayah sebesar 35.377 km persegi, dengan titik tertingginya berada di Gunung Ciremai. Sedangkan salah dua sungai penting di provinsi ini ialah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang keduanya membelah daratan Provinsi Jawa Barat, dan berperan aktif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, secara administratif, Provinsi Jawa Barat ini sendiri terdiri dari 27 kabupaten dan kota. Berikut daftarnya Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat sendiri secara administratif dibentuk berdasarkan dasar hukum Undang-Undang No. 11 tahun 1950, dengan kota Bandung ditetapkan sebagai ibu kota provinsinya. Dan kini, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduknya yang menyentuh angka 49,4 juta jiwa. Serta dari angka tersebut, sebanyak 97,22 persen penduduk Jawa Barat beragama Islam. Berikut persentasenya. Sedangkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, hingga bahasa Betawi merupakan bahasa daerah yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat untuk berkomunikasi sehari-hari, selain bahasa Indonesia. Kemudian, untuk flora dan fauna khas Provinsi Jawa Barat sendiri, ialah tumbuhan Gandaria dan Macan Tutul Jawa. Sedangkan buat kamu yang ingin berlibur ke Provinsi Jawa Barat ini, tentu ada banyak opsi tempat wisata menarik di Provinsi ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, berikut daftarnya. Informasi mengenai tempat wisata ini menjadi akhir dari pembahasan kami mengenai Provinsi Jawa Barat. Dan bagikan pendapat serta pengalaman kamu mengenai Provinsi ini di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.